Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi di dapur cerewet bi Menul, menul Kali ini aku mau bikin menu sarapan untuk majikan aku Yaitu maja red bean bread Atau roti, green tea Dan diisikan dengan kacang merah Oke, bagaimana membuatnya? Kita ikuti step by stepnya Pertama, kita siapkan tepung 250 gram Dan disini kita siapkan green tea powder Dan akan aku tambahkan 2 sendok makan Setelah itu, kita siapkan 135 atau 140 ml susu Dan disini aku tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk Dan aku tambahkan sedikit bread improver Dan 1 sendok teh pernipan Dan kita tambahkan 1 butir telur utuh Setelah itu, kita siap untuk memixernya Dan disini aku tambahkan 25 gram butter Kalau kalian suka, kalian boleh menambahnya menjadi 40 gram Dan setelah itu, kita tambah dengan sedikit garam Dan biarkan adonan tercampur sampai kalis Kita coba ambil sedikit adonan Dan kita rentangkan Dan kalau sudah membentuk window seperti ini Itu tandanya sudah kalis Dan biasanya Aku langsung aku profing di dalam mesin ini Karena kalau di dalam mesin ini Cenderung lebih hangat Dan profingnya akan lebih cepat Oke, kita tutup dan kita ketemu lagi Sekarang sudah profing Dan waktunya kita untuk membentuknya Disini di table pan Kita alas, kita beri dengan sedikit minyak Oh, di luar majikan aku lagi ribut Apa itu? Dan setelah itu, kita keluarkan adonan Setelah itu, kita bagi adonan menjadi 4 Setelah itu, kita timbang Biar ukurannya sama ya Dan setelah kita timbang secara rata Sesaatnya kita bulatkan Atau kita merondingnya ya Dan kita lakukan semua Sampai adonan kita ronding sampai habis Menu sarapan ini termasuk Menu yang disukai majikan aku loh Oke, setelah itu Kita istirahatkan adonan kurang lebih 10 menit Dan setelah 10 menit Waktunya kita membentuknya Ikuti step by stepnya ya Dan setelah kita pipihkan adonan Kita olesin dengan selai kacang merahnya Untuk resep selai kacang merah ini Ada di deskripsi box ya Dan setelah kita oles merata Seperti ini Kita waktunya untuk menggulungnya Dan setelah kita gulung Kita cubit-cubit dan kita rapatkan adonan Agar tidak bocor ya Atau pecah waktu dipanggang Dan jangan lupa kita lakukan sampai habis Terima kasih telah menonton 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 Dan ini adalah pasta kacang merahnya ya Setelah kita selesai membuat roti Biasanya aku simpannya satu kantong Seperti ini dan aku masukkan ke dalam freezer Jadi waktu kita mau memakainya Jadi waktu kita mengeluarkan satu plastik dari freezer Oke sepertinya adonan sudah proofing dan waktunya kita untuk menghiasnya Di sini aku menggunakan tepung terigu Dan kita taburkan di atas roti Sebenarnya ini sesuai selera kalian ya Dan setelah itu menggunakan pisau yang sangat tajam Kita beri garis-garis di atas roti Biar ada sedikit variasinya Kalau kalian tidak menggunakan tepung seperti ini Kalian juga bisa mengolesnya dengan telur dan sedikit susu Dan selain itu saya sudah memanaskan oven Dan waktunya kita panggang Di sini aku menggunakan api 185 derajat Api atas bawah Dan ingat untuk 10 menit pertama kita perlu membaliknya Karena di oven saya itu panasnya tidak merata ya Dan inilah hasilnya Terima kasih telah menonton!